Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Adapun kondisi ini dikeluhkan sejumlah distributor. Sebab kenaikan harga telur secara drastis ini tertinggi dalam sejarah. Kenaikan signifikan harga telur merata di semua daerah. Kondisi ini pun dikeluhkan distributor telur di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Tingginya harga telur berdampak terhadap menurunnya permintaan pasar. Sebab tidak sedikit pelanggan yang memilih mengurangi jumlah pesanan. Mas ini kan harga telur lagi naik dan salah satunya menjadi tahun yang naik yang paling tinggi. Begitu dalam sejarah bisa dikatakan. Mempunyai seperti itu. Masa izin tanya mengenai latar belakang dari distributor Amaline sendiri bukannya dari tahun berapa? Kurang lebih dari tahun 2015 ya kayaknya. 2015? 2015. Seperti itu. Kami juga ada pertanakan sendiri di Cianjur. Oh, pertanakan di Cianjur. Pertanakan di Cianjur. Dan kami juga menjalin kerjasama erat dengan distributor-distributor besar dan peternak-peternak di daerah di Tar, Jawa Timur. Oh, di Tar, Jawa Timur. Seperti itu, iya, Kak. Jadi salah satu telur di Cianjur itu dari pertanakan di Cianjur dan dari kerjasama distributor-distributor itu? Iya, betul. Seperti itu. Mas, kalau dilihat sekarang nih, harga naik itu dari apa? Ini kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu ya, Kak. Iya, pokoknya kenaikan harga yang ekstrim seperti ini itu dipicu dengan adanya isu bansos ya. Oh, sih. Kalau ada bansos itu. Iya, betul. Biasanya memang ketika bansos itu terjadi, harga telur mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Seperti itu, Kak. Enggak ya, Pak? Iya. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!